GUNUNG Gunung merupakan pasak atau paku bumi yang berfungsi untuk menstabilkan dan bertindak sebagai jangkar atau rem dari gerakan lempeng bumi. Gunung yang kita lihat tinggi menjulang itu hanya sebagian kecilnya aja guys. Akar dari gunung besarnya bisa 10-15 kali lipat dari ketinggiannya. Nah, di bumi kita tercinta ada banyak gunung tersebar di seluruh wilayah. Mulai dari gunung berapi dan gunung tidak berapi ataupun gunung yang sudah tidak aktif lagi. Tapi kamu tau gak sih guys? Beberapa diantaranya adalah gunung yang dari bentuknya tuh unik dan aneh banget seperti yang akan kita bahas ini. Mau tau kan gunung-gunung apa aja itu? Yuk kita tonton videonya! Tapi sebelum nonton, klik subscribe-nya dulu dong bagi kamu yang belum, biar terus dapet info edukatif dari The Shiny Peanut. Gunung terkecil di dunia Kalau kamu mencari gunung yang paling mudah buat didaki, mungkin gunung yang ada di Xiaoguang di Provinsi Chandong, China ini bisa jadi destinasi pendakian terbaik pilihan kamu. Eh, tapi gimana cara dakinya ya kalau gunungnya kecil begini? Nah, ini nih guys. Gunung Jingsan yaitu gunung terkecil di dunia. Dilansir dari dailymail.co.uk, ketinggian gunung ini mencapai 48 cm, panjang 1,2 meter, dan lebar 0,7 meter. Meskipun kecil banget, masyarakat sekitar meyakini bahwa itu hanya sebagian dari puncak gunung, sementara sisanya terkebur hingga kedalaman lebih dari 50 meter. Zen Bin Hai, mantan kurator museum Xiaogang mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Mao Zedong, sejumlah orang diperintahkan untuk menggali sekitaran batu itu. Tapi nggak bisa menemukan dasarnya guys. Dan pada tahun 1958, penggalian dilakukan kembali. Sayangnya, dasar dari batu itu tetap nggak bisa ditemukan. Hingga akhirnya gunung ini pun dinobatkan sebagai gunung terkecil di dunia dan dilindungi layaknya destinasi wisata lainnya guys. Jadi, kalau ada wisatawan yang sengaja merusak dan menggali gunung ini, bakalan ditindak tegas oleh pemerintah setempat. Gunung Paling Langsing di Dunia Gimana pendapatmu ketika melihat gunung ini? Inilah Pico Cao Grande yang merupakan gunung terlangsing di dunia yang juga sering disebut Great Dog Peak. Gunung yang memiliki ketinggian 300 meter ini guys, berdiri tegap di Taman Nasional Obo yang terletak di Pulau Saltome dan Prinsip. Sebutan gunung terlangsing di dunia disematkan karena bentuk gunung ini yang raping seperti sebuah menara tuh. Nggak cuma itu aja, Pico Cao memiliki kemiringan 80 derajat dan bentuknya yang unik membuatnya dijuluki Gunung Jarum. Pico Cao Grande terbentuk dari pembekuan magma bertekanan tinggi yang terjadi ribuan tahun lalu di dalam lubang vulkanis di pegunungan berapi. Tapi guys, pegunungan tersebut sekarang sudah punah. Negara Saltome dan Prinsip juga menjadi bentuk peninggalan lain dari pegunungan berapi itu. Sekitar gunung Pico Cao Grande sering ditutupi kabut saat hujan guys. Jadi kalau kamu ingin mendaki di gunung ini, kamu butuh kealian khusus ya guys. Gunung Datar Umumnya kebanyakan gunung di dunia memiliki puncak yang mengerucut ke atas kan guys. Nah, kalau gunung yang berada di Tenggara Taman Nasional Kenaima Venezuela tepatnya di dekat perbatasan Brazil dan Guyana nih guys, memiliki puncak berupa dataran lebar yang seringkali disebut sebagai Table Mountain nih. Penduduk sekitar menyebutnya Maverick Rocks. Gunung ini juga memiliki ketinggian yang cukup tinggi loh, yaitu 2810 meter. Kalau kamu berhasil sampai di puncaknya, kamu bakalan melihat pemandangan yang indah banget, yaitu hamparan awan yang seakan mengelilingi gunung ini. Selain karena keunikan dari puncaknya yang datar, Gunung Rolaima juga dipenuhi dengan berbagai keindahan alam lain seperti air terjun, kolam alami, pantai berpasir, formasi karang, kebut, lembah kristal, letakan gunung, sabana, hutan hujan, dan ngarai. Selain itu, di gunung ini juga terdapat beberapa hewan dan tumbuhan langka seperti kodok Rolaima Bush dan kantong semar khas Gunung Rolaima. Gimana guys, apa kamu tertarik untuk sana? Wah, gunung yang kita bahas tadi benar-benar unik banget ya guys. Mana nih yang bakalan jadi destinasi wisata impian kamu? Comment dong! Dan jangan lupa ya, like dan share video ini kalau kamu suka. Arigatou gozaimashita! Terima kasih telah menonton!